nomor 19 persamaan grafik fungsi trigonometri berikut adalah untuk ngerjakan soal ini paling enak ini langsung kita masukkan aja ya nilainya kita coba-coba mana yang cocok nah untuk keperluan itu kita harus punya bentuk standar ya sin bentuk standarnya seperti ini jadi biar tahu ya satu siklus ini 360 derajat berarti ini adalah 180 ya ini adalah 90 ini 270 dan berikutnya ini selalu ditambah 90 ya disini adalah 450 ya 360 tambah 90 nah harus dah ini selain sin ini sin ya kita harus juga tahu bentuk kos kos itu sama dengan sin hanya digeser ini 360 disini 180 disini dan seterusnya ya ini kalau kalau ini dimulai dari nol kalau kos itu dimulai dari satu ya satu ini nol ya saat 180 dia minimum 360 kembali maksimum lagi dan minimum lagi saat di 450 ya ini adalah kos ini harus hafal enak kalau hafal nanti ini nilai kita masukkan misalnya kita masukkan ke yang A dulu kita masukkan dengan A15 ya ini berarti Y sama dengan ya min kos ya 15 kali 2 ini 30 tambah 60 ya ini sama dengan min kos 90 ya kos 90 berapa disini ini kos 90 nol ternyata ini enggak nol justru ini minimum berarti yang yang A ini salah ya kita coba yang A ini salah ya kita coba yang B ya untuk yang A salah ya kita coba yang B Y sama dengan min sin dengan cara sama ya ini 30 tambah 60 ya sama dengan min sin 90 nah sin 90 berapa ini ini 1 ini min 1 cocok ini ada dikalikan minus disini berarti benar untuk titik yang 15 titik 195 y sama dengan min sin ya 195 kali 2 adalah 390 390 tambah ini 60 ya tambah 60 sama dengan min sin ya ini di sini eh 390 tambah 60 adalah 450 nah min sin 450 ini sama dengan min sin disini 450 atau misalnya kita eh dengan cara lain ini sama dengan 360 tambah 90 kan gitu ya sama dengan sin 90 karena ini kembali dari awal lagi ya jadi ini nanti akan sama dengan kalau sin 150 ini ada minusnya jadi ini harus minus 1 ternyata benar disini minus 1 ya jadi yakin saja ya B adalah jawabannya ini dengan cara coba-coba seperti ini asal hafal ini bentuknya aman kita baik ini pembahasan nomor 19 selamat menikmati